Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas 2 yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Ayo, sekarang kita temui Bapak Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Bapak Guru? Alhamdulillah, kabar Bapak sehat bagaimana dengan kabar kamu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bapak Guru Ayo anakku, kita mulai belajar dan silahkan duduk di bangku kamu Baik Pak Guru Anak hebat, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Baik Bapak Guru Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Robi zidni ilman warzubni fahman Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku, dan berikanlah aku pemahaman Amin Alhamdulillah, anak hebat kelas 2 kita telah memasuki pembelajaran ke-8 Silahkan untuk kalian, mempersiapkan buku pelajaran dan alat tulis kalian Baik Bapak Guru Ah Santum Anak hebat, pelajaran kita ke-8 ini, tentang senang bisa membaca Al-Quran Sungguh, beruntunglah kita anakku, bisa membaca Al-Quran Bisa mengenali huruf hijayyah, bisa membaca huruf hijayyah, bisa menulis huruf hijayyah, dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Wahai anakku, membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi kita lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan Maka dari itu seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah Ta'ala sebagai manusia yang baik dalam agama Pesan Bapak, terus semangat belajar agama dengan baik dan benar Wahai anakku, karena dengan kita mempelajari agama kita, nantinya ketika kalian dewasa akan mendapatkan kebahagiaan, di dunia dan di akhirat Dalam pelajaran kita, kali ini kita akan mempelajari surat Al-Asr, siapa di antara kamu yang sudah mengetahui surat Al-Asr Ayo, kita simak dengan baik video ini Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Demi masa Sungguh, manusia Kecuali, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran Itulah, surat Al-Asr, wahai anakku Bapak Guru, akan menjelaskan, pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr kepada kalian Satu manusia dalam kerugian, sebab lalai menggunakan waktunya, dua manusia yang tidak merugi adalah mereka yang beriman Senantiasa berbuat kebaikan amal soleh, juga saling memberikan nasihat dalam kebenaran juga kesabaran Pembahasan, surat Al-Asr adalah salah satu surat terpendek dalam Al-Quran mengingat jumlah keseluruhan ayatnya hanyalah tiga Surat ini menduduki urutan ke-103 dalam kitab suci Al-Quran dan tergolong sebagai surat Makiyah Yang dimaksud dengan surat Makiyah adalah golongan surat yang diturunkan pada periode Mekah Dimana Rasulullah belum melaksanakan hijrah ke kota Madinah Pokok kandungan surat Al-Asr ini adalah bahwa manusia sebenar-benarnya merugi Kecuali mereka orang beriman yang berbuat kebaikan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran Itulah pembahasan pelajaran kita kali ini, apakah sudah jelas? Jelas, Bapak Guru Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak Guru, bagaimana cara agar hidup kita tidak rugi dalam agama? Pertanyaan yang bagus Ingatlah, selalu wahai anakku, hidup kita tidak akan rugi di dunia ketika kita belajar ilmu agama dan menjalani hidup sesuai dengan perintah agama kita Karena orang yang beruntung adalah dia yang belajar agama Islam dalam hidupnya Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bapak Guru, dan terima kasih Baik anakku, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa Alhamdulillah, Masya Allah, Laku Wataila Bilah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh